Jelang puncak acara konferensi tingkat tinggi KTTG20 di Bali 15 hingga 16 November mendatang, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Bali telah menyiapkan unit perawatan intensif atau ICU Mini. Unit ini akan memberikan layanan kesehatan dan kegawat daruratan bagi kepala negara dan delegasi yang hadir. ICU Mini juga akan ditempatkan di sejumlah titik di antaranya ruangan pertemuan selama presidensi G20 serta hotel tempat para delegasi menginap. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Nyoman Gede Anom Sabtu 29 Oktober di Denpasar mengatakan ICU Mini memiliki standar pelayanan setara dengan rumah sakit, lengkap dengan tenaga medis dan tenaga ahli. Nantinya, tenaga kesehatan yang disiagakan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan khusus dari kepala negara dan delegasi. Tim dari delegasi, ada apa-apa langsung mencintai, langsung. Jadi, Manisio sudah ada di tempat masyarakat. Setiap hotel itu sudah ada di Manisio. Seperti nanti. Di Manisio kalau nanti agak gawat dikit, langsung ke rumah sakit, kemudian terdekat. Terkait penanganan kesehatan selama presidensi KTT G20, pihak Dinkes Bali juga menambah jumlah rumah sakit rujukan resmi yang sebelumnya hanya lima rumah sakit, menjadi tujuh rumah sakit. Dari Denpasar Bali, Pandeyuda, kantor berita antara mewartakan.